Intro Saya masih di jalan, kemungkinan telah terang macet Jadi kamu siapkan semua berkas untuk meeting ya Kamu handle dulu aja Ya 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 Aduh, maaf, maaf, mbak Halo Mbak Mbak, apa-apa, ha? Gosok-sosok baik deh lho ya Mentang-mentang lho orang kaya lho Nyegor motor sana kayak gitu aja lho Hah, sadar diri dong Untung kita jatuhnya kesini Kalau kita jatuhnya ke jurang gimana? Mbak, bukan saya Tapi masnya yang salah Masnya yang ambil jalan saya Udah dia ngosong les, jadi orang Hah? Neng, maaf Mas ini benar, saya yang salah Saya yang nyenggol Tuh, mbak dengar sendiri kan Dia yang salah, bukan saya Saya niat baik lho, nolong kamu Denger ya, gak penting Siapa yang ditabrak, siapa yang nabrak Yang penting adalah saya ini hari ini mau ketemu klien ya Mas, tau gak? Saya ini bela-bela naik ojek Biar cepet, saya gak naik taksi Tapi gara-gara mas, semuanya hancur gitu aja Hah? Saya gak peduli ya Yang penting saya gak salah Eh, mau kemana? Mau kabur kan? Mau kabur, tanggung jawab! Buka urusan kamu ya Mas, lain kali hati-hati ya Mas, tau kan ini jalan percimpangan Iya, maaf Kalo tadi ketabrak gimana? Iya, sekali lagi saya minta maaf ya mas Nih, buat mas pergi ke klinik Aduh mas, saya jadi gak enak nih mas Jarang banget ada orang kaya Yang hampir kesenggol mobilnya Tapi malah ngasih duit ke orang kecil Ya udah, udah, lupain aja Udah, mas sekarang pergi Biar dia jadi urusan saya Meng, saya mohon maaf ya Bukanlah saya tidak bertanggung jawab terhadap konsumen Tapi kaki saya sakit, neng Ya udah, mas sekarang ke klinik aja ya Daripada ada apa-apa Makasih ya Kamu gimana? Mau saya antar ke klinik atau gimana? Enggak lah, gak mau Gue gak tau loh orang baik apa enggak Mbak, denger ya Saya bukan orang jahat Saya, saya ada niat melongin Mbak Gue gak mau, gue gak percaya sama lo Yaudah Gini aja saya anggap Udah gak terjadi apa-apa ya Kalau memang mau kamu saya salah Saya minta maaf Oke Saya pergi dulu Hah? Kenapa? 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 Yaudah Mas anterin saya ya Tapi jam 9 harus nyampe Ya, gak boleh terlambat Ingat ya, lu jangan sotoy Jakarta itu macet Kalau lu tahu Jakarta Mbak tenang aja ya Saya jamin bangga akan telap Saya mantap pembalap Kalau gue sampe telat dan kehilangan tender Saya akan tuntut mas lo beneran Udah-udah Ayo Ayo Lo ngapain duduk belakang Hei Cepetan Udah lambat Cepetan Sop-sop Stop Stap Hah? Apa? Lo tahu mau ngebudi gue ya? Hah? Kamu bilang kamu mau buru-buru Takut telat Ya, lo ngebud Tapi yang jelas ya Sekarang lo jalan Tapi jangan ngebud Cepetan nih Gue udah terlambat Cepetan Ini apa saya semiti amat? Dengar ya, gue akan tuntut lo kalo gue sampe terambat. Lagian tuh gue bingung deh sama lo. Lo tuh sosokan banget sih. Baru bisa nyantir mobil ya? Sampai pake nabrak motor segala. Oh gue tau. Jangan-jangan lo supir ya. Tuh liat tuh. Oh kayak doang gede. Gue laporin bos lo loh. Hah biar lo dipecat baru tau rasa loh. Jangan-jangan lo ga punya SIM lagi lo. Karena ga bisa... Eh denger ya. Saya pusing dengan kamu nyerocos dari tadi. Kamu denger sendiri kan, ojeknya bilang saya ga salah. Dia yang salah. Egois banget ya, ga mau disalahin jadi orang. Turun. Turun dari mobil saya sekarang juga. Gak, ga bisa gitu dong. Anda harus nganterin saya sampe tempat tujuan. Kalo kamu mau saya nganterin, jangan bicara patah-katapun. Jangan diem. Kalo ga mau turun. Ayo turun. Jangan, yaudah, yaudah. Gue ga ngomong. Tapi jalan sekarang. Cepetan terambat nih. Awas ya kalau kamu sambil bicara. Tidak pernah ku bayangkan, yang ku alami sekarang. Tidak pernah ku bayangkan, yang ku alami sekarang. Gila ngapain sih ngikut-ngikut? Hah? Gue udah terambat nih 10 menit. Katanya pembalap. Hah? Pembalap apaan? Bilang aja supir. Eh, harusnya kamu terima kasih udah sama saya. Gue terima kasih sama lo ngapain? Udah, gue mau meeting. Terambat tau ga? Lusul, usul. Pergi. Ngapain sih ikut-ikut ke kantor gue? Aduh. 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 Ibu. 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 Saya muta mafia bu ya. Saya terlambat. Saya udah berkali-kali bilang sama kamu. Jangan sampai terlambat. Ibu. Saya tuh udah belain bu. Naik ojek. Tapi apesnya ojek saya tuh ditabrak bu sama mobil. Udah. Jangan nyerocos aja. Tapi kamu siapin presentasinya. Iya bu. Asal kamu tau ya. Perusahaan kita. Nyawanya ada di perusahaan ini. Kalau sampai bosnya gak mau kerjasama. Perusahaan kita bisa kolips Rianti. Kamu juga harus bisa meyakinkan sama pemimpin perusahaan ini. Biar dia mau kerjasama dengan kita. Iya bu. Ya udah. Kamu kenapa diem aja. Siapin dong keperluan untuk presentasinya. Iya kan saya nunggu ibu selesai ngomong. Udah udah udah. Keburu Pak Dito datang. Pak Dito siapa bu? Ya pemilik perusahaan ini. Oh. Namanya Pak Dito ya bu? Iya. Namanya Pak Dito. Pak Dito. Nah bu. Ini bu. Ini nih. Dia bu yang bikin saya terlambat bu. Mobilnya dia nabrak ojek saya bu. Rianti. Ibu tapi bener dia ini biang kelarinya bu. Dia tuh gak bisa nyatirin mobil ibu. Selamat siang Pak Dito. Hah? Dito? Berarti dia bos perusahaan ini dong. Mati gue. Saya mau memperkenalkan. Hmm? Ini marketing saya. Namanya Rianti. Jadi dia marketing perusahaan ini? Iya. Pak. Dua jurus cinta yang kau beri. Nice to meet you. Senang bertemu dengan anda juga Pak. Hmm. Hmm. Oke. Pak. 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 Tunggu dong Pak. Aduh Pak. Saya minta maaf. Saya tahu. Tadi pagi saya salah sama Bapak. Saya gak mau maafin kamu. Pak. Pak. Tunggu dong Pak. Pak. Saya tadi pagi itu begitu karena saya panik Pak. Saya itu mencintai pekerjaan saya. Saya itu tahu. Kamu dengar ya. Baru kali ini ada orang yang berani marahin saya seperti yang kamu lakukan tadi pagi. Jadi saya merasa direndahkan. Dan saya tidak mau kerjasama sama perusahaan kamu. Oke. Pak. 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 Apa lagi? Ini gak fair dong Pak. Ini kan masalah pribadi jangan dibawa ke pekerjaan Pak. Saya tanya sama kamu ya. Bosnya di sini siapa? Papa. Iya seterusnya ya. Sombong banget sih lo. Tentang-tentang bos. Halo. Kenapa lo? Presentasi lo gagal? Lo tahu gak ya. Ini semua gara-gara cowok so ganteng. So keren itu. Sombong ya. Semua presentasi gue gagal. Dan lo tahu apa? Seharian gue diomongin sama bos. Kamu mau apaan sih? Itu. Bosnya PT Nusantara Jaya. Dia gak mau kerjasama jadinya sama perusahaan kita. Kok bisa? Panjang deh ceritanya. Jadi sebelum presentasi itu ya, gue marah-marah sama dia. Dan gue gak tahu kalau dia itu bos ternyata. Astaga, kok lo marahin sih? Ti, lo kan tahu kalau perusahaan kita tuh nyaris collapse. Nyawanya aja tergantung sama PT Nusantara Jaya. Ya gue tahu. Ya terus kenapa lo marahin bosnya? Gak tahu Nila. Ti, gue mohon sama lo. Pokoknya lo harus nolongin nasib gue sama nasib karyawan yang lain yang ada di sini. Please. Caranya gimana? Gak tahu. Gak tahu. Rianti. Hah? Lo ngapain kesini? Please dengerin penjelasan aku dulu. Aku masih sayang sama kamu. Bohong. Aku gak bohong Rianti. Kalau lo sayang sama gue gak mungkin lo selingkuhin gue. Kamu salah paham. Aku gak selingkuhin kamu. Cewek itu aja yang ngejar-ngejar aku. Oh iya? Oh ceweknya yang ngejar-ngejar kamu. Terus kenapa kamu ninggalin aku? Kamu lebih milih dia. Kamu ngebiarin aku pergi. Hah? Ya waktu itu aku bingung. Ya kalau lo bingung pegangan. Rianti. Rianti please maafin aku Rianti. Masuk. Selamat pagi pak. Dia bener-bener sama. Cantik seperti Bidadari. Maaf ya saya udah mengganggu waktu bapak. Oh iya langsung aja. Terponin. Saya gak punya banyak waktu. Yang suruh kamu duduk siapa ya? Oh iya ternyatanya. Ini orang nyebelin banget sih. Saya disini ingin menanyakan kesediaan bapak. PT Nusantara Jaya bekerja sama dengan perusahaan kamu. Saya kan udah bilang kemarin. Saya gak mau kerja sama dengan perusahaan kamu. Kurang jelas. Pak tapi perusahaan kami. Kamu tau jalan keluar kan? Di mana? Ini orang enaknya gue apain ya? Kalo punya bos kayak dia stres gue lama-lama. Rontok nih rambut gue semuanya. Aduh. Jangan-jangan sampai gue ketinggalan lagi. Cuk. Ngapain kamu? Saya lagi nyari hape pak. Hape saya ketinggalan nih. Aduh. Mana ya? Hei hei hei. Berapa harga hape kamu? Sumpah ya pak. Saya ini emang cuma karyawan. Tapi gak tau kenapa saya enak banget ya pak. Lihat gaya bapak. Makanya kamu jadi orang yang sopan ya. Kamu masuk ke ruangan saya tiba-tiba langsung nyari hape. Permisi kayak apa kayak gitu. Hape saya ilang pak disini. Kenapa gak cari di luar? Kamu pikir ruangan saya ini kantor hape? Kenapa? Kenapa? Kamu gak suka? Udah bagus kamu gak saya laporkan posi atas tuduhan tidak menyenangkan. Ya. Situ yang perbuatannya gak menyenangkan. Ngaca dong. Emang enak. Saya kerjain. Makanya jadi perempuan itu jangan terlalu judus. Apa yang salah? Apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah? Aku tak tahu. Bagai di hantam paru. Kenapa gak sekalian aja meja yang lo banting? Lo tebalikin tuh. Gue tuh gak pernah ya. Ketemu cowok sesombong itu tau gak? Hah? Siapa sih? Ya siapa lagi? Kalau bukan bosnya PT Nusantara Jaya. Kenapa? Lo gagal bikin dia jatuh cinta. Gue bukannya gagal ya. Tapi gue udah ill feel duluan tuh sama dia. Kelakuannya itu loh. Udah sok ganteng. Sok kaya. Sok keren. Ya tapi dia emang kaya kali namanya aja bos Nusantara Jaya. Kayak sih. Ya tapi gak perlu gitu-gitu amat juga kali ya. Jadi lo nyerah nih? Gue bukannya nyerah ya. Gue lebih baik nih disuruh ngegodain cowok sekelurahan daripada satu cowok. Tapi sombong yang minta mau kayak dia tuh. Hah? Terus nasib gue sama karyawan yang lain gimana kalau lo nyerah? Bodoh amat. Udah mana HP gue ilang lagi gara-gara dia. Halo? Dari siapa? Yang nemuin handphone. Yang nemuin handphone lo. Halo? Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Rianti. Iya. Ini? Beneran. Mas temukan HP saya? Iya Mbak Ke. Saya disini lihat ada fotonya Mbak Ke. Sama nomornya. Terus saya cek. Mbaknya ternyata terakhir telepon tuh ke kantor. Saya telponnya ternyata nyambung tuh. Iya sih emang saya terakhir telepon ke kantor. Ini HP saya ketemu dimana ya? Di jalanan Mbak. Oh yaudah Mas. Bisa balikin HP saya nggak? Saya kasih alamatnya sekarang. Oh gini gini gini. Gini Mbaknya. Gimana kalau kita ketemu di cafe Jemara. Di jalan kai manis tau dong. Kok di cafe Mas? Ya karena saya minta di traktir. Yaudah ya saya kesana sekarang ya. Bener ya di traktir tuh Mbak. Ya ini ngomong-ngomong namanya siapa ya? Saya Yanto. Yaudah sampai ketemu Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tau apa gue lagi sebel. Apa? Itu yang nemuin HP gue genit banget. Masa minta ketemuan di cafe minta di traktir? Hah? Yaudah lo jalan aja sana siapa tau jodoh. Cuk. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya nyari orang namanya Yanto. Oh Mas Yanto ada di sebelah sana. Tuh. Mbak kenal sama Mas Yanto? Kenal. Hah? Yang bener? Bener. Tadi Mas Yanto udah pesen sama saya. Oh. Yaudah makasih ya Mbak. Sama-sama. Siang Mas Yanto. Siang. Kamu? Jadi kamu? Yang tadi nelfon terus ngomong aku bilang Mas Yanto. Udah gak usah kaget dong. Biasa aja. Nih. HP kamu kan? Eh tunggu, 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 tunggu. Kamu mau kemana? Kamu janji mau traktir kan? Duduk. Mbak. Orang kalo udah janjir tepatin. Pawel. Benda yang paling spesial. Kita ada bun spesial pak. Yang paling mahal. Aku ingat kamu, ingat kamu. Dindaku teman ikanmu. Mana saja. Wuh. Kulus setusnya aku mencinta. Kamu gak makan? Laper. Jadi urusan kita udah selesai. Saya ada meeting lagi. See you. Tunggu, 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 tunggu. Apa? Tunggu, tunggu, tunggu. Apa? Tunggu. Tunggu. Duh. Kan kamu bilang kamu yang traktir. Janji lho. Apalagi? Apalagi? Itu gimana? Kamu, kamu mau saya panggil security atau kamu mau bayarnya? Hmm? Gak mau panjang kan ya urusannya? Ah. See you. Tunggu. Eh, tunggu. Tunggu, Dito. Selamat siang, Mbak. Siang. Saya mau ketemu dengan Pak Dito. Dari? Dari Rianti. Apa peningannya? Masalah projek kerjasama. Tunggu ya. Halo, Pak. Ada yang mau ketemu? Oh ya. Pak Dito nya tidak bisa diganggu. Tapi, Mbak. Ini itu penting lho. Tapi, Pak Dito nya lagi tidak bisa diganggu. Mbak. Tolong ya. Bilangin sama bos mbak itu yang berlagu. Jadi orang jangan sombong. Ya. Tolong bilangin. Oke. Sekitu bencinya lo sama Dito. Kayak abis seorang nyebelin banget sih. Hmm. Tiati ah. Jangan terlalu benci. Ntar jatuh cinta baru tuh rasa lo. Ya gak mungkin lah gue jatuh cinta sama dia. Orang nyebelin kayak gitu sombong lagi. Yang ada nih ya. Gue pengen ngerjain dia. Dan gue pengen bikin dia yang jatuh cinta sama gue. Yakin. Ya yakin lah. Buat ketemu sama dia aja lo susah. Terus gimana dong? Cara lo bikin dia jatuh cinta sama lo. Biati. Iya bu. Sekarang juga kamu temuin Pak Dito. Eh. Ngapain ya bu. Saya nemuin orang yang nyebelin kayak dia. Jaga omongan kamu. Kamu kalo kesel sama dia. Jangan dibawa-bawa ke urusan kerjaan. Ya bu. Ingat. Perusahaan kita nyawanya tergantung dengan Nusantara Jaya. Pemiliknya ya Pak Dito. Iya bu. Tapi kalo nanti saya ketemu dia ada apa ya? Pokoknya kamu sekarang temuin dia dulu. Ini permintaan Pak Dito. Sekarang ya. Iya. Bener-bener itu orang ya. Barusan gue kesana katanya dia gak bisa diganggu. Terus sekarang gue disuruh balik lagi kesana. Oh ini orang ngerjain gue ini. Kesel banget gue. Pergi. Hehehe. Anda disuruh nyusul ke Cafe Cemara. Sekarang. Apa? Barusan aja lo ya. Din nyuruh saya dateng kesini. Terus sekarang saya disuruh pergi ke Cafe Cemara. Mbak yang bener aja dong mbak. Mbak jangan marah-marah dulu dong. Ini saya ada catatannya. Mbak Rianti dari PT Amelindo suruh nyusul ke Cafe Cemara. Sekarang juga. Tidak. 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 Mbak yang tadi kesini nemuin Pak Yanto kan? Iya. Namanya sekarang udah berubah jadi Dito. Mbak Rianti ya? Iya. Kenapa? Ada pesan dari Pak Dito. Mbak Rianti disuruh menyusul ke Cafe Andalas sekarang juga. Hah? Wisi. Wah. Bener-bener tuh orang ngerjain gue ih. Pulak balik deh. Ih mana sih tuh orang? Katanya gue disuruh ke Cafe Andalas. Ini sih mbak ada yang bisa saya bantu? Saya nyari orang yang ngeselin namanya Dito. Pak Dito? Iya mana? Mbak Rianti ya? Iya. Saya mau ketemu sekarang. Oh baru saja Pak Dito ke Cafe Plamboyan. Mbak Rianti disuruh kesana sekarang. Maunya dia apa sih? Saya gak tau mbak dia maunya apa. Iya. Nila? Iya Bu. Rianti belum balik? Belom Bu. Halo? Bu, pokoknya saya gak mau ketemu yang namanya Dito. Kenapa? Bu, dia itu mempermainkan saya Bu. Maksud kamu apa? Bu, saya ini disuruh ke kantor. Udah nyampe kantor saya disuruh ke Cafe Cemaran. Udah nyampe Cafe Cemaran saya disuruh ke Cafe Andalas. Terus saya disuruh ke Cafe Plamboyan. Bu, dia itu ngerjain saya Bu. Pokoknya saya gak mau ketemu dia. Terserah Ibu. Terserah Ibu. Kalau Ibu mau pecat saya saya gak masalah. Tunggu, tunggu, tunggu. Rianti dengar. Ini masalahnya bukan pecat atau tidak dipecat. Tapi masalahnya adalah nasib puluhan karyawan ada di tangan kamu. Kamu tega ngeliat orang-orang kehilangan pekerjaan, kemudian keluarga mereka terlantar. Kamu tega ngeliat. Iya, iya. Yaudah. Ya, yaudah saya kesana ya Bu ya. Saya temuin dia. Aduh. Ya nih anak. Danila, kita balik dulu ya. Iya Bu. Ini kayaknya gue harus beli jamu nih buat nambah kesabaran gue nih. Mana sih tuh orang? Kalau sampai dia gak ada di sini dan gue disuruh pindah ke tempat lain, gue siram nih pake minuman. Aduh, lo ngapain sih? Tiba-tiba ada di depan mata gue. Hah? Dia tuh baju gue jadi basah kan? Sayang bajunya tau. Gue tau biar gak disalahin. Karena perhatianmu sempurna. Kamu tuh sengaja ya? Kamu yang sengaja nabrak saya? Bukan masalah ditabrak. Lo tuh sengaja kan mempermainkan gue. Gue disuruh ke cafe Andalas, terus ke cafe Cemara, abis itu kesini. Tadi ke kantor juga tapi gak ada. Apa saya mainin kamu? Ya buktinya gue disuruh kesana kesini. Tunggu dulu dong kamu jangan marah dulu, oke? Gak enak dilihat banyak orang. Saya hari ini emang sibuk banget ketemu banyak orang. Alasan? Enggak, saya gak alasan. Kamu gak percaya saya orang sibuk? Enggak. Enggak. Oke, dan hari ini saya juga gak punya banyak waktu. Karena saya mesti meeting lagi ke tempat lain. Duduk. Yuk. Duduk dulu. Duduk dulu, udah dong. Jangan marah-marah dulu dong. Oke, duduk dulu. Oke. Kamu tau gak kenapa saya panggil kamu hari ini? Enggak, kenapa? Karena saya mau makan siang sama kamu. Makan siang. Jujur. Pertama kali saya ketemu kamu saya kesel banget. Tapi entah kenapa saya gak bisa marah sama kamu. Ya kalau kamu gak bisa marah, kenapa kamu ngebatalin kerja sama-sama perusahaan kita? Justru itu. Udah ya kamu sekarang duduk. Kita makan. Udah kita ngobrol. Eh, Ma. Nih cowok kalau dilihat-lihat ganteng juga. Pinter. Punya perusahaan. Bener-bener laki-laki limited edition. Tapi sayang, nyebeliin. Terima kasih ya udah nganterin. Ya, makasih juga. Karena harinya kamu udah 2 kali 6 menit aku makan. Oh iya. Bilang sama atasan kamu. Suruh dia siapin kontrak untuk kita kerjasama. Kenapa gitu? Beneran. Maksudnya beneran? Kerjasamanya. Iya, iya, iya beneran. Emang kontrak bisa buat main-main? Aku bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Karena kamu lah yang membuatku jadi. Eh, nggak apa-apa. Ya udah, aku ada meeting lagi hari ini. Jadi aku harus pergi, oke? Oke. Ya udah, nanti aku tunggu kabarnya. Ya. Nanti kabar-kabaran ya? Iya. Oke? Oke. Oke. Kenapa gue baru semeluk dia ya? Tapi tadi gue nyaman sih. Jangan-jangan. Enggak, enggak, enggak. Tugas gue di sini gue yang buat dia suka. Gue gak boleh suka sama dia. Yes, 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 yes. Aduh, gue lagi seneng banget. Gue seneng banget. Sini, sini, sini. Jadi gue seneng. Apaan sih? Orang gue lagi seneng tau gak sih? Oh, gue tau. Lo berhasil ya bikin Pak Dito jatuh cinta sama lo. Yup. Dan lo tau dia itu sekarang mau tanda tangan kontrak buat kerjasama dengan perusahaan kita. Beneran, Rianti. Iya, ibu. Terima kasih ya. Eh, ibu gak salah dengar? Ya enggak lah ibu. Dan Pak Dito sekarang udah mau kerjasama dengan perusahaan kita. Beneran, Rianti. Iya ibu. Aduh. Terima kasih ya. Ya, berarti gue gak jadi pengangguran. Makasih. Ya. Ya udah, ibu pamit dulu. Ah, non. Mbok, mama tadi udah telpon belum? Not yet. Belum. Tapi non, ada kiriman bunga buat non. Kiriman bunga? Dari siapa mbok? Ya dari pengirim bunga. Ya iyalah, Mbok. Masa dari tukang elas? Hahaha. Oke. Dari siapa ya? Aku gak pernah lupa waktu tukang mojek yang bawa kamu itu hampir nabrak mobil aku. Tidak ada tukang el. Satu dari dari mana ya alamat gue? Mbak, bukan saya. Tapi masnya itu salah. Masnya yang ambil gawang saya. Oh ya, ngomong sama as, jadi orang lain. Dito, tau dari mana ya alamat gue? Loh, si Bo yang gak tau, non? Ih, lagian siapa juga sih yang ngomong sama Bo? Nyerocos aja. Taha Ayu, marah tetap Ayu. Mbak, Mbak, Mbak Dianti. Mbak Dianti, ada kiriman bunga untuk Mbak Dianti. Dari siapa ya? Gak tau deh dari siapa. Oh, yaudah makasih ya. Ya, sobat-sobat. Aku inget banget muka kamu. Waktu kamu tau, ternyata akulah orang yang mau kamu presentasiin. Saya mau memperkenalkan, ini matikan saya. Namanya Dianti. Hadirmu, luluhkan hati, saat ku merasa semuanya. Oh, itu orang emang bikin gue dekan deh. Dua jurus cinta yang kau berikan, cukup untuk aku bertahan. Satu untuk merasa semuanya. Rianti. Ria, mau ngapa lo kesini? Itu bunga dari siapa? Gak tau, gak ada namanya. Rianti, aku gak mau yang kamu milik orang lain. Aku mau kamu maafin aku, Rianti. Aku jujur sama kamu, hidup aku hampa semenjak aku kehilangan kamu. Basi. Rianti, aku serius. Rianti, aku serius. Aku tau aku salah. Tapi aku cuma seorang laki-laki yang pengen mendapatkan cinta sejatinya. Yaitu kamu. Rianti, aku minta maaf. Kamu mau kan maafin aku dan kamu mau kan balikan lagi sama aku. Rianti. Aku mohon sama kamu, kamu maafin aku dan kamu balikan lagi sama aku. Aku janji sama kamu, aku gak akan selingkuhin kamu lagi. Biar gue pikir-pikir dulu ya. Oke, kalau emang gitu mau kamu. Aku akan nunggu jawaban kamu. Biarpun seribu tahun lamanya juga aku akan nunggu jawaban kamu, Rianti. Sorry, gue harus kerja sekarang. Bukan aku raja-Mu, menjaga hatimu, mencintaiku apa adanya. Aku mati di hatimu, aku lama tanpa cintamu. Tuhan pun tahu, ku mencintaimu sungguh. Aku pasrah, hidupku untukmu. Aku udah bunga lagi. Kami waktu, kita rungi berdua. Kau dan aku selalu cinta. Kamu nabrak aku dan minumanku tumpah di baju kamu, kamu ingatkan? Itu aku sengaja. Supaya kita bisa saling tatap dan saling dekat. Dit, dit. Aku penyebeling banget, tahu aku. Tapi lu romantis juga sih. Anda aja, hari kayak Allah. Aku lama tanpa cintamu, Tuhan pun tahu, ku mencintai-Mu. Cie, cie, cie. Anda dapat kiriman bunga. Hmm, gue ini kok. Kenapa? Enggak, Pak. Emm, lo mau bilang kalau lo jatuh cinta sama Dita? Ya, enggak lah. Ya, enggak mungkin. Tapi kok gue enggak yakin? Lo kenapa? Aduh, udah deh. Lo tuh enggak usah bohong. Gue tahu nih, pasti ada yang ganjel nih. Ayo, lo cerita sama gue. Lo kenapa? Aryanil. Kenapa lagi itu orang? Ah, dia ngajakin gue balikkan. Terus lo mau? Aduh, Rianti. Lo kan tahu Arya itu gimana. Lo mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ya, tapi dia bilang dia mau berubah. Alah, bohong. Oh, my God. Aduh, aduh, Dirito. Gimana dong, aduh? Gue enggak sebentar nih. Dirito, Dirito. Enggak, enggak, enggak. Lo aja gue deket-deket, tahu enggak? Kok lo jadi salting? Angkat. Ken, alfanya ke lo. Udah deh. Halo? Aku ingat waktu aku berhasil ngajak kamu makan siang. Dan sekarang, aku mau mengulang keberhasilan itu. Maksudnya? Habis siang makan siang sama aku ya. Aku jemput kamu waktu jam istirahat kantor. Oke? Gimana ya? Sampai nanti ya. Eh, kan aku belum jawab. Halo, Dirito. Dirito? Gak usah bangun juga, tali. Dia bisa makan sama Dirito. Yaudah, pergi aja sana. Jadi pada lo mikirin si are cowok gak jelas itu? Iy, apaan sih lo? Ngapain sih kira buat gue? Ih, gue tuh lagi rapihin. Biar lo tuh cetar nyampe sana. Dah. Nih, oke. Yuk, yuk, yuk. Iy, lo apa-apaan sih? Gue yang ngajak makan siang. Kok lo yang ribet? Udah. Musik. Bye. Eh, terima kasih kamu udah nama-nama aku makan siang. Aku mau jujur. Tentang? Solisian ya. Maksud kamu? Aku suka kamu sejak kita ketemu. Aku serius mencintai kamu. Aku... Aku... Udah, kamu gak usah jawab sekarang. Kita kan bukan anak ABG yang aku menentukan tangga jadian. Pokoknya aku tunggu kamu siap. Udah gak aku lamarkan. Gila. Gue bener-bener berasa kayak mimpi. Tiba-tiba ada cowok yang ngajakin gue serius. Udah ganteng, mapan, romantis lagi. Duh, gue mesti gimana nih? Gue udah ketemu orang yang tepat, Mil. Sempurna. Alah, gue inget banget ya waktu lo pertama kali jatuh cinta sama Arya. Lo tuh juga ngomong kayak begini. Eh, gak bisa gitu dong. Dito itu gak bisa disamain sama Arya. Arya itu tukang selingkuh. Tukang bohong. Playboy lagi. Nah, itu lo tau. Terus, lo kenapa coba? Lo galauin mau balikin apa gak sama Arya? Apa coba? Kan lo udah tau? Aku masih cinta sama Arya. Aduh, Rianti. Belum ada semenit lo. Lo tuh bilang kalau lo jatuh cinta sama Dito. Terus, sekarang lo bilang lo masih cinta sama Arya. Yee, lo kayak ABG banget sih lah, Bil. Semoga Dito itu emang pilihan yang tepat ya. Dan dia bener-bener bisa bikin gue lupa sama Arya. Amin. Amin. Nama, Naila bobo dulu ya. Nama juga bobo ya disuga. Naila bobo kan? Eh, sini duduk dulu ntar. Papa mau bicara. Jadi, Papa ingin kenalkan kamu sama temen Papa. Boleh gak? Orangnya cantik banget. Bu Sofi. Bukan. Ini temennya Papa. Namanya Tante Rianti. Baik kemana sama Bu Sofi? Sama baiknya kok. Mau ya, Papa kenalin? Bu Sofi yang paling baik? Iya, iya, Papa ngerti. Oh iya, Tante Rianti ini orangnya mirip banget sama Mama. Makanya Papa mau kenalin kamu. Gak ada yang boleh mirip sama Mama. Ya udah, kalau Naila gak mau dikenalin sama Tante Rianti. Sekarang Naila tidur ya. Mulai besok, Papa yang nantar kamu ke sekolah dan Papa yang nyebut kamu ke sekolah. Karena Pak Jamal lagi cuti pulang kampung. Oke? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bu Sofi. Halo. Pagi cantik. Selamat pagi, Bu Sofi. Selamat pagi, Bu Sofi. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Tumben gak pakai sopir nganternya. Sopir kebetulan lagi cuti. Jadi beberapa hari ini saya akan nantar jemput sama Naila. Oh, ya udah Naila. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sayang. Ya udah, Papa ke kantor dulu ya. Ingat, jadi anak yang... Pin? Eh. Masukkan. Mwah. Ya udah, Sarah. Ya, ya. Mari, Pak. Ya. Tada. Daaaah. Halo semuanya. Lanjut lagi ya. Halo. Halo, sayang. Kamu di mana? Aku lagi di jalan, kenapa? Nanti sih aku mampir ke kantor ya. Soalnya mau ketemu kalian di deket sana. Oke, siap, Bos. Aku tunggu ya. Yaudah. Bye. Oke. Punya temen baru, temen lama dilupakan. Lupa sama Simbo. Gitu maksudnya cayu. Apaan Simbo? Lah, punya gebetan baru kok. Dikerah aku gak tau apa. Baru aja halo-halo gitu. Ih, kepo deh. Ditanya baik-baik. Malah ngomongnya kepo. Huh? Di mana-mana kuantitas emang penting. Tapi yang dilihat orang itu kualitas. Ngerti? Jadi saya mau kalian berdua mengawasi kualitas kita. Karena saya gak mau ada orang yang sampai protes. Tentang kualitas kita. Ngerti? Halo? Sekarang udah jam 12.30? Lebih? Oh iya, iya, iya. Baik-baik. Bentar ya. Ya. Halo ibu Sofi. Apa ibu udah di ruangan saya sama Naila? Oh iya, iya baik ibu. Maaf-maaf. Dari tadi saya ada meeting terus. Jadi saya lupa untuk tempat Naila. Iya, iya. Terima kasih ibu. Saya sentar lagi ke ruangan. Ya, baik. Oke. Poinnya ngerti kan? Kualitas kita harus terjaga. Ya. Thank you. Aku mau jalan-jalan sebentar ya, Ibu Sofi. Jangan sayang. Sebentar lagi papa akan datang. Tunggu sini aja ya. Sebentar aja, Ibu Sofi. Ya udah. Kalau gitu nanti kamu kalau udah selesai kesini lagi. Cepet-cepet ya. Ibu Sofi. Tiap-tiap ya. Ibu Sofi. Selamat siang. Bisa aku? Siang pak. Selamat. Alhamdulillah. Oh iya, Naila mana? Naila katanya jangan-jangan keluar sebentar. Oh iya udah. Mau bener apa? Gak usah pak. Makasih. Gak usah repot-repot. Saya minta mineral water 2. Gak dingin ya. Jadi-jadi gimana perkembangan Naila? Naila sekarang udah banyak banget perkembangannya pak. Aduh. Kamu hati-hati ya. Ini tuh kantor. Gak boleh berkira begitu aja. Eh, Lagian kamu tau gak? Yang punya kantor ini tuh galak. Nanti kamu diomenin loh. Udah di sana. Jangan di kantor. Sana. Hati-hati loh. Anak siapa sih? Aneh-aneh aja deh. Masa ke kantor bawa anak kecil? Silahkan diminum. Makasih pak. Jadi Naila bisa ikut gue? Eh, sorry, sorry. Eh, gak apa-apa. Biar-biar saya aja. Gak usah gak apa. Biar saya bantu coba. Gak apa-apa. Tito tak. Mulainya aku percaya Kau kan tulus. Mencintaiku. Bu, bentar ya saya. Rianti, Rianti. Rianti, tunggu, tunggu. Sayang, sayang. Tunggu. Kamu tuh salah paham. Aku tuh salah ya. Hah? Ternyata kamu itu pinter banget ya. Godain cewek. Kamu bisa beli segalanya. Kamu pegangan aku ini sama aku ya. Sayang, sayang. Tunggu dulu. Oke, sayang, sayang. Aku jelasin dulu. Baru kamu boleh pergi. Oke. Itu cewek siapa? Ibu Sophie. Ibu Sophie? Ya, ibu Sophie. Eh, dia... Dia seguru dari anak kamu. Anak kamu? Kamu punya anak? Iya. Kau punya istri? Enggak, sayang. Kalau aku punya istri, aku gak bisa berani nipu kamu. Aku... Jadi kamu duda? Iya. Dengan satu anak. Tega ya kamu ya? Kamu tega ya ngelakuin ini sama aku ya? Selama ini tuh kamu udah bohongin aku, tau gak? Denger ya? Kamu itu udah nipu aku. Aku, aku gak... Aku gak nipu kamu. Kamu itu udah nipu aku, tau gak? Ria, sayang. Sayang, sayang. Ya, itu lo kenapa? Hah? Dito. Dito? Kenapa? Dito kecelakaan. Di mana? Dia dirawat di rumah sakit mana? Hah? Enggak. Dito gak kecelakaan. Terus kenapa? Kalau nangis? Dito bohongin gue. Bohong? Bohongin apa? Wah. Dia itu Duda ternyata. Inilah kok lo gak kaget sih? Ya terus gue harus kaget gitu? Ya iya dong. Selama ini tuh dia bohongin gue. Selain Duda, ternyata dia juga punya anak satu dan dia tuh ada affair sama guru anaknya. Hah? Hah? Lo kok gak kaget sih? Ya terus gue harus kaget. Ayo angkat Trianti. Angkat aku mohon. Ngapain sih ini orang nelfon-nelfon gue lagi? Nih. Ya udah angkat ya. Enggak. 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 Harusnya kamu tau Rianti. Saya beneran sayang sama kamu. Dan saya gak pernah ada niat untuk bohongin kamu. Rianti. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kamu ngapain sih? Aku entah maaf. Enggak. Aku gak mau maafin. Kamu boleh gak maafin aku tapi dengerin dulu penjelasan aku. Aku gak ada niat untuk bohongin kamu kalau aku tuh Duda dan aku punya anak. Tapi kamu nyembunyiin kalau kamu ada fair sama gurunya anak kamu. Ya kan? Kamu udah aku punya fair sama guru anak aku. Aku ngeliat sendiri. Aku itu ngeliat sendiri loh. Sayang. Yang kamu liat tuh dari yang kamu pikirkan. Udah deh. Terserah. Sayang. 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 Buka pintunya Rianti. Rianti. Buka pintunya sayang. 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 Kalau gitu mau gak usah ngurusin-ngurusin orangnya. I'm sorry non. Ya sudah. Simbok matiin kompor dulu ya. Simbok. Semua telah berubah. Kau yang dulu ada. Hmm. Papa lagi sedih ya? Sayang. Kamu ngagetin papa. Enggak. Kok papa gak lagi sedih? Tapi kok Nella liat. Papa keliatan sedih gitu. Enggak. Papa gak sedih. Papa lagi capek. Pata ibu Sofi. Kalau kita lagi sedih. Kita inget aja semang yang enak-enak. Nanti sedihnya ilang deh. Ya nanti papa inget yang enak-enak deh. Makasih ya. Iya. Kamu gak Bobo? Oke. Udah malam dah. Besok piring gak bangun terang. Oke. Kok diem? Ya ampun papa. Ayo iya iya iya. Bobo. Aduh kamu nih. Cantiknya papa. Dimanakah kau simpan cinta yang kuberi. Karena telah kutemuk. Boleh berapa pergi dulu ya. Aku. Aku mau minta penjelasan. Rianti. Tunggu. Aku cinta sama kamu. Dan aku ingin hubungan ini dilanjutkan. Tapi kalau memang kamu gak mau. Aku gak akan maksa. Aku cuma kecewa aja karena kamu. Kalau aku duda. Kalau aku punya anak. Iya. Tadinya aku mikir ini sesuatu yang gak penting dalam hubungan kita. Tapi ternyata aku salah. Aku minta maaf. Sekarang. Apakah mau menerima status aku yang duda. Dengan satu anak ini. Aku serius. Mencintai kamu. Ku ingin meminangmu. Tuk jadi istriku. Maukah kau. Maukah kau. Bersanding di hatiku. Tulus mencintaiku. Tidak. Sebagainya. Tidak. umur. Jalur. Oh. Tidak. Aku pasrah Jadi lo udah balikan nih ya sama Dito? Iya Terus lo udah terima dong kalo Dito itu duduk anak satu? Ya enggak lah, soalnya kan dia udah nipu gue Maksud lo? Ya gue juga bisa kali nipu dia, nyakitin dia Maksud lo apasih? Gue gak ngerti Jadi gini ya, gue pura-pura sayang sama dia Tapi gue gak bisa boong kalo perasaan gue itu sakit Karena udah ditipu sama dia Dia gak bilang kalo dia itu duda dan punya anak satu Ya ampun Rianti Kalo lo emang udah gak bisa terima, ya udah, udahan aja Ngapain sih masih dipertahanin, capek-capekin diri lo aja deh Enggak, pokoknya gue pengen bales dia dan gue harus bisa nyakitin dia Sadis banget sih lo Dito kali yang sadis sama gue Rianti? Hai Aku seneng banget, akhirnya kamu telepon aku juga Pasti kamu mau jawab pertanyaan-pertanyaan aku itu ya? Lebay ah, nanti kita makan yuk Boleh, boleh, makan sih yang dimana? Terserah Yaudah kalo gitu sekarang aku jemput kamu ya Oke Lo nelfon si Arya? Lo kan udah janji lo gak mau nelfon lagi ya, baik ketemuan sama dia Gue cabut janji gue Iya lo salah minum obat ya? Entah apa yang salah, apa yang jadi masalah Kamu udah maafin aku kan? Hmm, kayaknya kita gak usah ngomongin masa lalu kali ya, males Oke kalo emang itu mau kamu Tapi kamu mau kan balikan lagi sama aku Tapi kamu harus janji kalo kamu gak akan selingkuhin aku lagi Aku janji sama kamu, aku gak akan selingkuhin kamu lagi, janji Yaudah, kalo kayak gitu kita bisa jalan, tapi aku tetep pegang omongan kamu ya Makasih ya, kamu udah maafin aku Angkat aja Dito nelfon gue lagi Duh, gak pas banget sih waktunya Bentar ya, ini dari dosa Halo? Hah? Oh, aku lagi di cafe Cemara Mau ambil sama klien kamu kesini ya nanti Ehm... Ehm... Sayang, aku gak bisa deh, soalnya aku ada tugas nih seharian di kantor banyak banget Oh iya udah Iya udah, iya udah gak apa-apa Oke, I'll call you later Hei Arya Wah, kenal ya Iya Kita kerja sama nih perusahaan kita Iya dong Aduh Ehm... Dit... Bentar ya Ehm... Caya gue nelfon Halo Ehm... Sayang aku harus ke rumah sakit, soalnya tiba-tiba bos aku sakit Ehm... Tas aku ketinggalin di sana ya? Tolong kamu bawain dulu ya Oh, ya udah gak apa-apa sayang Ehm... Tas kamu mau aku bawain ke kantor atau... Di kantor aja nanti sore ya Yaudah sekalian aku jemput kamu ya Iya makasih ya Sama-sama Sama... Sama siapa? Gue sama cewek gue, tadinya sekalian makan siang Ehm... Cuma maaf nih, cewek gue gak bisa ketemu Soalnya bosnya lagi di rumah sakit Oh gitu... Tasnya itu ditinggalin di sini Satu itu yang nyakitin gue Tau gak? Sakitnya tuh lebih dari diselingkuhin Sekarang siapa sih yang mau punya pacar duda beranak satu? Pemikiran lo tuh jelek banget tau gak? Gue lama-lama jadi malesnya curhat sama lo Ngapain sih ini orang? Malsin banget deh Halo sayang Halo sayang Nanti malam aku mau ajak kamu Kemana? Kita makan malam dirumah ya Sekalian aku mau kenalin kamu sama Nailah Nailah? Anak aku Oh... Akhirnya aku pengen dikenalin sama anak kamu ya Aku seneng banget Iya dah kalo gitu aku tunggu kamu di rumah nanti malam Iya sayang Bye sayang Shhh... Lo tau gak? Gue pengen dikenalin sama anaknya Dito... Dito Sampai kapan pun gue gak akan terima lo Oke Lo berubur banget sih sekarang Lebih baik lo kerja deh ya Daripada lo ngurusin hidup gue Sayang Hai Ini Tanda Riyardi Loh Ini kan anak kecil yang ngaslin waktu itu Itu kan Tante yang galak waktu itu Kamu mau berapa lho? Udah bisa? Hai sayang Tante seneng banget dah ketemu kamu Kamu kalah seberapa? Em... Dia... TKB Berarti sebentar lagi kamu SD ya? Sayang Nailah Nailah jawab dong Eh Tante Rianti nanya sama kamu Gak apa-apa mungkin dia ngantuk kali Yaudah kita makan malam aja Yuk sayang Yuk Nailah mau bobo Nailah Nailah Aku gak maaf ya Aku ke kamar Nailah dulu ya Iya Ya Kamu tunggu ya Jangan-jangan Dia masih nginalin siapa gue lagi Sayang Papa kan udah bilang sama kamu Kalau kamu harus baik-baik sama Tante Rianti Coba kamu liat Tante Rianti mirip kan sama mama Papa gak bohong kan? Iya Tapi dia gak kayak mama Nailah sukanya Papa sama Ibu Sofi Sayang Sini 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 Ini anak papa Ibu Sofi itu Kan memburu kamu Tapi Ibu Sofi baik Pa Yaudah sekarang kita makan malam sama Tante Rianti Kita ngomong sama Tante Rianti Oke Orangnya seru kok Yuk Tapi kamu harus makan malam Kamu belum makan Nailah gak mau makan, Pa Jadi istri kamu meninggal? Iya Karena Rianti Aku turut prihatin ya Dan soal Nailah Aku coba untuk belajar menyikapi sikap-sikap dia Makasih saya Yaudah makan nih Yuk Oke Ya ampun Aku harusnya matiin telepon waktu makan Tapi aku angkat dulu ya Temen aku siapa tau penting Halo Halo Dit Dit Gue lagi di deket rumah lo nih Gue udah perlu sama lo Boleh gue mampir ke rumah gak? Kalau mau mampir boleh Boleh silahkan bro Gak apa-apa Yaudah kalau gitu gue kesana sekarang ya Oke 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 Temen aku sayang Arya Dia mau mampir ke rumah Mungkin dia lagi ada sekitar sini Jadi dia mau mampir Gak apa-apa kan? Kelar hidup gue Arya mau kesini Gak apa-apa kan sayang? Aku pikir tuh Tahini kita cuma berduaan Ya gimana dong sayang Aku kan gak enak Dia mungkin mampir cuma sebentar aja Ya oke Nanti aku kenalin kamu sama dia Sayang Aku cibet di sekitar ya Ya Gimana kalau Dito sama Arya tau Kalau gue macarin mereka berdua Eh bro Terima kasih Mas Gek Ayo Lu ada keperluan dekat sini juga ya Iya tadi gue kebetulan lewat sini Sayang? Halo Halo sayang kamu dimana? Sayang Maaf ya Aku tadi pulang duluan lewat pintu samping Kok kamu pulang? Aku gak enak badan soalnya Legend Aku juga kepikiran soal Naila Kayaknya dia gak suka desa sama aku Sayang kan kamu sendiri yang bilang Kalau anak kecil tuh moodnya labil Iya sih Mungkin akunya aja kali ya Yang harus menenangkan diri Yaudah Kamu dimana aku cibet sekarang Gak 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 usah gak apa-apa Aku pulang sendiri kok Yaudah Kamu ada di ya Iya Silahkan turun Bisa Bisa Jalan lah anak papa Sini yuk Tuh Abu Sofi Halo Eh Cantik Cimet pagi sayang Pagi Selamat pagi Selamat pagi pak Selamat pagi ibu Sofi Saya titip Naila ya Iya pasti lah Biar sayang papa ke kantor dulu ya Selamat lu sayang sama papa Oke nanti papa menjemput Kita main lagi Iya pak Berulah nih ya iya pak assalamualaikum waalaikumsalam pak tersayang gak usah aku telepon kali ya langsung jemput aja ke rumahnya biar kejutan untuk dia assalamualaikum ya Arya hei kok kamu kesini gak bilang-bilang? aku kan pengen buat surprise sama kamu aku hantarin kamu ke kantor ya yaudah tunggu bentar ya aku ambil tas dulu ya ya itu kan mobilnya Dito lu lu ngapain disini? gua mau ketemu sama pacar gua sih Rianti lu ngapain disini? Rianti pacar loh iya wow gue gue tadi ada urusan cuma gak dibalas whatsappnya mungkin nanti lagi yaudah berduin ya karena gue telat ada meeting oke yaudah 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 gak usah dibahas tuh udah terlambat macet lagi yuk jalan sekarang yuk pintunya belum ditutupi iya yuk yuk wah lu kok lu jahat banget sih ti? kan gua udah bilang sebelum gua putusin dia gua mau nyakitin dia dulu ngerti? hmm gitu cara lu emang lu segitu sakit hatinya sama Dito ya? Nila dia itu ya udah boongin gue dia tuh duda punya anak satu dan waktu jadian dia gak bilang apa-apa lo tau itu namanya penipuan dia tuh udah nipu gue hah Rianti iya bu sekarang juga kamu harus ke kantornya pak Dito hmm ada apa ya bu ada pasal-pasal dalam kontrak yang dia mau bahas lagi hmm saya males bu suruh Nila aja nih kok gue sih? enggak gua gak mau lagian kan gua gak tau masalahnya apa ih gampang seter gua kasau gak mau gak bisa Rianti harus kamu yang nemuin pak Dito karena itu permintaannya sendiri sekarang juga harus kamu berangkat ya ti ti tolong ya pokoknya jangan sampe lo campur adukin masalah pribadi sama pekerjaannya ada apa lagi kamu nyurahku kesini? kamu semalam pulang dari rumahku karena kamu tau Arya bakal dateng iya iya itu kamu udah tau? terus mau apa lagi? kamu selama ini udah punya pacar lah dan kamu masih mau nerima aku jadi pacar kamu jadi aku ini selingkuhan kamu ingat ya Rianti yang terpenting dalam hubungan itu adalah kejujuran bukan kamu itu bukan selingkuhan aku justru aku jadian sama Arya karena aku marah atas ketidak jujuran kamu apa yang membuat kamu berpikir kalau aku gak jujur? status aku bukannya itu udah clear dan kamu nerima status aku iya itu semua gara-gara status kamu dari awal kamu gak pernah cerita sama aku dan itu yang kamu angkap jujur pas aku tau aku juga sakit loh sakit banget ya aku tau kamu duda aku baru tau kamu punya anak dan sekarang kamu ngerasain kan gimana rasanya pasangan kamu itu gak jujur sama kamu gak bukan itu gak clear? mulai detik ini kita putus ya Rianti mau apa yang udah gak ada di sini berarti kau yang ku cintai gua harus tau apa aja ya tentang orang-orang yang kayak gua nganggurang-nganggurang senangnya gitu aja ha? saya dari diri bilang untung kita jatuhnya baru, kita jatuhnya kejujuran gimana Pak, 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 tunggu dong, pak. Saya tadi pagi itu begitu karena saya panik, pak. Saya itu mencintai pada diri dan saya. Kamu dengar, ya? Tak ada kabar, tak ada berita. Enggak diriku ingin untuk diri. Ya, bener. Emang aku terang bisa. Buat pemain. Kepada siapa, kemana aku mencari? Disini aku menunggu, cintamu terus ku tunggu. Tapi aku tak tahu, kemana akan dirimu. Disini aku menanti, cintamu terus ku nanti. Hingga ragaku mati, kau selalu akanku nanti. Halo? Bu Sofi ke rumah Naila sekarang, ya? Halo? Halo? Naila, halo? Kok dimatiin, ya? Ada apa ya sama Naila? Kenapa dia nyuruh aku ke rumahnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sofi. Bu Sofi. Pak? Ya? Tadi Naila nelfon saya, terus suruh saya ke sini sekarang. Ada apa ya? Waduh, saya juga nggak tahu nih. Bentar, Bu ya. Naila? Sayang? Naila? Sayang, tadi kamu nelfon dan nyuruh Ibu Sofi untuk datang ke rumah? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa? Naila sih Naila lihat, Papa sedih terus. Makanya Naila panggil Bu Sofi. Kata Bu Sofi, kalau kita lagi sedih, kita harus cari teman buat ngobrol. Bu Sofi. Ya sayang? Nanti temenin Papa ngobrol ya. Ya. Akhir-akhir ini tuh Naila sering banget ceritain soal Padito. Oh iya? Cerita soal apa? Katanya Naila sering banget lihat Padito tuh lagi sedih. Ya ampun itu. Padito, mau Naila padito muntah-muntah. Hah? Muntah-muntah? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Silahkan, silahkan. Lamput. Naila. Sayang. Sayang. Bi, tolong ambilin air anget ya. Iya, bisa. Naila, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Tadi kenapa Bi? Perasaan tadi gak apa-apa nih. Tadi lagi di suapin, terus nonnya lari-lari dan muntah. Sayang, minum dulu air angetnya ya. Biar perutnya anget. Jadi gak mau gak muntah-muntah lagi. Ya? Pelan-pelan. Pelan-pelan, sayang. Makasih, Adi. Makasih, Ibu Sophie. Iya, saya datang. Ingat kan? Ibu bilang apa? Gak boleh makan sambil apa? Lari-lari. Inter. Gak boleh ya. Lain kali kalau makan harus sambil duduk. Ya? Sehat ya. Ibu Sophie ini sangat beda sama Rianti. Kedepan. Tak mungkin aku berpaling mencari jini. Lo yakin nih balikan sama Arya? Ya yakin lah. Lo gak nyesel ninggalin gitu cuma gara-gara cowok kayak Arya. Ya ngapain gue nyesel ninggalin cowok yang berstatus juga punya anak satu? Lo yakin kalau Arya gak bapalan ngeduain lo lagi? Enggak dong. Soalnya kan Arya udah janji sama gue. Katanya dia gak akan selingkuhin gue lagi. Ya ya ya. Di, Di itu, itu siapa? Arya? Kok dia berani sisi lenggilan gue lagi? Di, 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 di. Sabar, sabar, sabar. Ini masalah hidup dan mati gila. Ih, lepasin. Dasar cowok gak tau diri. Eh, laki-laki dong bilang. Lo tuh ya bisa cuma seling. Mbak, jalan sembarang ngapain suami saya ya. Mbak, maaf ya mbak. Saya pikir ini pacar saya yang tadi lagi selingkuh. Alasana aja. Maaf ya mas mbak. Dasar saya gak jelas. Uh. Arya kemana ya? Ngilangin cepet banget. Rianti ngelapan saya. Ih, lengket dong. Halo? Dasar ya. Kamu tuh cowok gak bisa dipercaya. Janjinya dulu gak mau selingkuhin aku lagi. Tapi apa? Barusan aku ngeliat kamu tuh jalan sama cewek lain. Tahu gak? Eh, ini saya Dito. Ya ampun. Kok bisa sih gue salah nelfon Dito? Halo? Tianti? Dia salah nelfon. Tapi dia malu sama saya. Aduh Nila, sumpah gue malu banget. Hei sayang. Lo ternyata bohongin gue ya? Hah? Maksud kamu tuh apa sih? Gue tau, lo masih suka jalan gak sama Siska? Siska. Siska, cewek yang dulu lo pertahanin. Terus lo ninggalin gue gitu aja. Dan katanya dia tuh yang ngajar-ngajar lo. Padahal kayaknya lo udah yang ngajar-ngajar dia. Dan gue ngeliat tadi siang lo jalan sama dia. Iya kan? Ngaku lo. Gak bisa ngeliat kan? Dan gue udah gak bisa maafin lo lagi ya. Enggak. Udah gak bisa. Sekarang. Sekarang gue tanya. Lo pilih gue atau Siska? Karena lo itu udah mainin perasaan gue Arya. Jangan gim aja lo pilih gue atau Siska? Aku takut kehilangan kamu. Aku pilih Siska. Oh tuh jahat ya Arya. Jahat banget ya. Rianti. Rianti. Rianti tolong buka pintunya Rianti. Aku bisa mati. Bila cintamu pindah ke lain hati. Aku bisa hilang. Non. Non. Non itu hampir seharian. Duduk disini. Gak makan. Gak minum. Terus gimana kalo sakit? Nanti kan si bok yang sedih. Non. Turuti apa kata hati non. Kalo non masih cinta sama Mas Dito. Datangin. Bilang kalo cinta. Kalo non punya salah. Bilang mohon maaf. Itu hukum. Hukum alam non. Orang salah itu pasti minta maaf. Tapi bok. Kalo ditolamu sama aku lagi gimana bok? Loh ya dicoba. Piyeto. Mosok non kalah sebelum berperang. Jangan. Lagian non. Apa sih? Salahnya status duda. Mas Dito itu duda karena ditinggal mati istrinya. Bukan karena duda dia anak bandel. Bukan kan? Kan non sendiri ngomong. Dulu dia tidak mengaku terus terang kalo duda. Takut kalo gila nonton mestinya. Tapi terus dia ngaku kalo duda. Berarti dia orangnya jujur. Zaman sekarang non. Susah. Nyari laki-laki yang jujur. Ayo. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Iya. Gak ada salahnya kok sama status duda. Ya. Ya. Akunya aja yang egois. Lagian. Biar duda. Dia keren kok. Cayu cayu. Saya ikut lega. Si Mbo ikut lega. Mbo jangan gitu dong nanti aku jadi nangis. I love you no. Aku juga sayang sama Mbo. Pagi mba. Pagi. Saya mau ketemu paditonya dong. Dari? Dari Rianti. Rianti mana? Rianti mantan pacarnya mba. 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 Tolong dong muka saya dihafal ya. Pasah gak inget sih mba muka saya? Hah? Oh. Hari ini Pak Dito tidak masuk. Karena di rumahnya sedang ada acara. Acara apa ya mba? Datang aja ke sana supaya langsung tau. Nih orang. Kalo gue nikah sama Dito bakalan gue pecat nih. Sumpah. Makasih ya. Aku tak mengerti dirimu. Masa iya Dito nikah? Kalo beneran nikah, nikah sama siapa? Kau tak memahami diriku. Semoga aja bukan Dito yang nikah. Saya terima nikah dan kawinnya Sofia Kiralarsati Binti Widodo dengan Mas Kawin seperangkat Al-Sawad Bertunai. Gimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Selamat tinggal kekasihku. Selamat tinggal kekasihku. Aku telah tinggalkan semua cinta kita. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah selamat tinggal sayang. Sampai lupa sama Mayla ya Sini sayang Sini sayang Sini sayang ya ampun Sini 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 Kenyataan yang telah terjadi Walau terus ku coba Langkah kita tak senyawa Mbak Yanti Eh Rianti sorry Ngerayu Ngerayu Selamat tinggal saya